Intro Assalamualaikum sahabat muslimah Aku dia, mahasiswa yang kuliah di Nanjing Kali ini aku akan ajak kalian untuk pergi ke Shanghai East Nanjing Road Dengan menggunakan DT atau MRT yang ada di China Yuk ikuti aku terus ya Aku memulai perjalanan dari stasiun Shanghai menuju stasiun Nanjing East Road Menempuh perjalanan kurang lebih 15 menit Kalian bisa membayar hanya dengan harga 3 yuan atau sekitar 6.000 rupiah Intro 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 Di sini dengan kita di Nanjing Road. Jadi kita ada di Nanjing Road, di Shanghai. Tadi kita turun can di situ dan kita koreksi dua. Dan kita melihat seliling ini. Oh enggak, pertama adalah kita tadi masuk sudah ke sini. Buat kita ingin logonya. Oh iya, itu logonya ya? Terus, habis itu kita tergoda. Tapi saingannya ada juga. Kita bentar lagi. Oke. Itu adalah Samsung. Kemudian Huawei apa? Gak tahu sih. Ya, pokoknya ada master di sana juga Huawei. Terus itu ada, ada apa tuh? ECNM. Tadi waktu itu banyak merah-merah. Tapi tempatnya gak rumah. Shanghai East Nanjing Road merupakan shopping street paling ramai di Cina. Di sepanjang jalan, berderet toko dan terdapat beberapa mall. Tidak jauh dari Nanjing Road, terdapat kawasan perairan yang disebut Deban atau Waitan. Terus sekarang kita jalan dulu. Sekolah ke sana, itu ke Deban. Deban. Kalau lurus, kita mundur itu ke jalan aja sih, ke Nanjing Road-nya gitu. 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 Malam ini, kita udah study di Shanghai Nanjing Lu. Sekarang kita udah di Deban. Dan ini, Masya Allah bagus banget ya. Lihat. Kalau bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. So beautiful. Sekarang, aku jalan juga kesana. Mau foto-foto. Yeay. Mau tahu perjalanan di belahan dunia lainnya? Saksikan terus Muslimah Mendunia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.